5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Nah kali ini kita akan belajar bersama-sama Masih di tema 5, pengalamanku Subtema 1, pengalaman di rumah Khususnya muatan pelajaran PPKN tentang penerapan sila Pancasila di rumah Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Beni dan ayahnya bermain kuda-kudaan Beni menirukan posisi kuda Posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya Beni melanjutkan permainan kuda-kudaan Beni menjadi anak kuda Kaki Beni menyenggol Gucci saat merangka Gucci rebah dan hampir menyentuh lantai Ayah Beni menyambut Gucci tersebut Gucci disambut sebelum rebah di lantai Beni dan ayahnya bersyukur Karena Gucci disambut dengan cepat Nah rasa syukur merupakan perilaku yang baik Perilaku ini sesuai dengan sila pertama pada Pancasila Adik-adik tentunya kalian masih ingat ya tentang Pancasila Nah sila Pancasila akan kita pelajari lebih lanjut adik-adik Pancasila itu berasal dari dua kata yaitu panca dan sila Panca itu artinya lima dan sila itu artinya dasar atau aturan Pancasila itu artinya adalah lima dasar atau lima aturan Nah adik-adik dalam Pancasila ini ada simbol-simbol masing-masing silanya ya Nah kita sudah pelajari di semester satu tentang simbol-simbol ini Mari kita ingat-ingat kembali adik-adik Sila Pancasila itu yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah simbol sila pertama itu adalah bintang adik-adik Lalu simbol sila kedua adalah rantai emas Simbol sila ketiga adalah pohon beringin Simbol sila keempat adalah kepala banteng Dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas Adik-adik contoh penerapan sila pertama Pancasila nih Adik-adik harus tahu Disini ada gambar Keluarga-keluarga yang beribadah sesuai dengan agamanya Misalnya yang beragama Muslim atau Islam Mereka sholat bersama Lalu agama Kristen dan Katolik Mereka berdoa dan pergi ke gereja Yang beragama Hindu mereka beribadah di Pura Lalu yang beragama Buddha mereka beribadah di Vihara Dan yang beragama Konghucu mereka beribadah di Kelenteng Adik-adik tentunya tahu bahwa di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui Yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah contoh penerapan sila pertama yang bisa dilakukan di rumah adalah Beribadah bersama keluarga Berdoa bersama keluarga ya Berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum belajar Menaikkan rasa syukur tadi ya Seperti Beni tadi Itu juga penerapan sila pertama Nah saat berdoa dan beribadah Kita harus bersungguh-sungguh Karena kita itu berdoanya kepada Tuhan adik-adik Jadi kalau kalian berdoa Jangan cengengesan ya Nah perhatikan gambar berikut ini Gambar mana saja kah yang mencerminkan sila Pancasila Maka kita akan memberi tanda centangnya Di gambar yang menunjukkan sila pertama Pancasila Yang nomor 1 adik-adik Nah ini pasti menerapkan sila pertama Pancasila Karena dia sedang berdoa Nah kalau nomor 2 bergotong royang ya Ini tidak menerapkan sila pertama Di sini yang ketiga Ini menunjukkan sila pertama Pancasila Karena di sini mereka Walaupun berbeda agama Tapi mereka tetap berhukun adik-adik Nah itu ya Yang nomor keempat Pasti ini juga menunjukkan sila pertama Yang nomor 5 Ini sedang bermusyawarah ya Berdiskusi Ini tidak menunjukkan sila pertama Yang ke enam ini adalah Berdoa untuk orang yang sudah meninggal Otomatis ini menunjukkan sila pertama Pancasila Nah adik-adik Ini adalah simbol sila kedua Pancasila Benny juga mempunyai banyak teman Benny juga anak yang rajin Benny pandai bergaul Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny Pengurus masjid ini perlu bantuan Bantuan untuk korban banjir Benny memberi sumbangan untuk korban banjir Benny memberi contoh yang baik Nah contoh yang ini sesuai dengan sila kedua Pancasila Sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan Nah kemanusiaan yang adil dan beradab Berarti kita memanusiakan orang lain adik-adik Contohnya yang memberi pertolongan Itu adalah sesuai dengan sila kedua Pancasila Nah untuk sila kedua ini Contohnya yang bisa kita lakukan Penerapannya di rumah kita adalah Memberikan sumbangan kepada korban bencana alam Membantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah Berbagi makanan dengan saudara Menyayangi saudara Berbagi tugas dengan adil Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Nah kita perhatikan gambar ini Mana sih yang sesuai dengan sila kedua Pancasila Menurut adik-adik yang mana saja nih Ya nomor satu ini sesuai dengan sila kedua Pancasila Lalu nomor Ya nomor tiga Nomor dua Tidak mencerminkan Pancasila Sila kedua Pancasila Yang keempat ini sila pertama Lalu yang kelima Ya ini berbagi dengan saudaranya Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila Yang keenam membantu orang tua Juga sesuai dengan sila kedua Pancasila Apakah adik-adik masih ingat Lambang Pancasila di bawah ini Dan bagaimana bunyi silanya Ayo Ya ini adalah Lambang sila ketiga Pancasila Yang bunyinya Persatuan Indonesia Nah sekarang penerapan sila ketiga di rumah Apa saja ya Yuk kita pelajari selanjutnya Contoh penerapan sila ketiga Pancasila di rumah Adalah Pertama nih Kalian hidup rukun dengan keluarga Itu berarti kalian sudah ada persatuan di dalam keluarga Lalu contoh berikutnya Tidak bertengkar dengan saudara Itu penerapan sila ketiga juga Dan saling membantu dalam keluarga Itu juga bisa masuk dalam sila ketiga Pancasila Karena mewujudkan persatuan di dalamnya Nah itu tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 5 Subtema 1 Khususnya untuk muatan PPKN Penerapan sila Pancasila di rumah Nah kalian tadi sudah belajar Penerapan sila pertama Sampai sila ketiga nih di rumah Coba ya adik-adik praktekkan nih penerapannya Di rumah kalian masing-masing Terima kasih nih Sudah menyaksikan video pembelajaran dari Kak Citra Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi Di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax